Skenario New Normal Sekolah yang sedang dipersiapkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan memperpendek jam pelajaran. Maksimal siswa belajar 4 jam sehari. Yang sedang kami rekomendasikan untuk protokol New Normal di bidang pendidikan adalah menghilangkan jam istirahat. Jadi, memperpendek jam pelajaran, jelas Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam situasi darurat dan pornografi Kementerian PPPA. Ciput Eka Puruyanti dalam webinar, Kamis, tanggal 28 Mei 2020. Saat ini sedang didiskusikan juga. Maksimal 4 jam dalam sehari belajar dan tidak ada jam istirahat. Kemudian juga mencegah kepadatan anak-anak masuk sekolah itu juga sedang diusulkan. Ada pengaturan berbeda jam masuk antarkelas. Sampai sekarang memang belum ada kepastian kapan siswa kembali ke sekolah. Sempat beredar kabar. Sekolah mulai dibuka.